Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di sini ada motor Mio Sporty yang rem belakangnya sudah blong ya udah nggak makan lagi dan sekarang kita akan melakukan pergantian kampas rem bagian belakan hai 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 mau maaf teman-teman mungkin suara video saya agak gitu bising soalnya ini kita kerja di pinggir jalan raya ya teman-teman akhirnya kendaraan yang lalu lalang itu suaranya sangat kedengaran hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini kampas yang sebelumnya yang sudah tipis dan kita akan menggantinya dengan yang baru dan kita lepas aja cukup dengan tarik seperti ini oke langsung kita siapin yang baru dan saya biasanya sebelum melakukan pemasangan saya mesti bersihkan terlebih dahulu jadi ini saya bersihkan dulu menggunakan bensin dan kuas dan untuk teman-teman bebas aja mau menggunakan bensin atau air dengan sabun itu tidak jadi masalah ya setelah kita bersihkan seperti ini kelihatannya dan yang lupa itu thermalnya yang bagian belakang yang dipelek itu bersih juga ini sudah saya bersihkan tujuannya kita bersihkan seperti ini agar kampasnya lebih awet dan tidak menimbulkan suara bising saat pengereman akibat dari debuff yang sebelumnya yang berada di intromol yang bergesekan langsung dengan kampas remnya ya kawan-kawan selamat menikmati 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 Alhamdulillah akhirnya sudah selesai dan ini remnya sudah mantap ya kawan-kawan ini sudah berfungsi dengan baik oke saya Rudy pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati